Hai semuanya, welcome back to my youtube channel Jadi sesuai dengan reka sekalian semua Hari ini aku bakalan kasih tau kalian Cara bikin wajah glowing, kinculong, dan awet muda Hanya dengan menggunakan 2 bahan aja Dan semua bahannya ini bisa kalian dapetin di rumah kalian Cara pembuatan dan juga cara pengaplikasiannya sendiri pun juga sangat mudah Dan sekaligus di video ke hari ini Aku bakalan praktekin dikrut wajah aku secara langsung Biar kalian lebih paham lagi dan juga lebih jelas lagi Bagaimana cara pengaplikasiannya Dan bagaimana hasilnya Nah pasti yang udah penasaran banget kan Apa saja si bahan-bahannya Dan bagaimana sih cara pembuatan dan juga cara pengaplikasiannya Makanya kalian harus tersendera sampai habis Sampai ada yang di skip ya guys Oke Oh iya guys sebelum aku kasih tau kalian untuk cara pembuatannya Langsung aja aku bakal tunjukin ke kalian Untuk kedua bahannya terlebih dahulu Nah untuk bahan yang pertama yang harus kalian siapkan Adalah 1 buah tomat Nah untuk tomat ini harus kalian haluskan Bisa dengan cara diparut atau bisa juga dengan cara di blender Nanti hasilnya itu bakalan jadi seperti ini Nah untuk buah tomat ini Sejak dulu memang dipercaya sangat bagus digunakan Untuk melembabkan, mengglauwingkan, serta bisa bikin wajahkan itu tetap awet muda Dan kita lanjutkan untuk bahan yang kedua atau yang terakhir yang harus kalian siapkan adalah oatmeal Nah untuk oatmealnya sendiri kalian bisa pakai merek apa aja Kali ini aku bakal menggunakan oatmeal Quakers Harganya sangat terjangkau Aku beli harganya itu 10 ribuan aja Nah jadi itu dia adalah kedua bahannya Sedangkan untuk alatnya yang harus kalian persiapkan adalah wadah dan juga sendok Yang bakalan kita gunakan untuk meracik maskernya Nah untuk selanjutnya langsung aja aku bakalan kasih tau kalian untuk cara pembuatannya Nah untuk cara pembuatannya sendiri pun sangat gampang dan juga simpel banget Jadi untuk yang pertama kita siapkan terlebih dahulu untuk buah tomat yang sudah kita haluskan Nah ini punya aku udah aku siapkan dan juga sudah aku masukkan ke dalam wadah Jika sudah kemudian tinggal kita tambahkan aja untuk oatmealnya Untuk oatmeal ini aku bakalan ambil kurang lebih sekitar 1 sendok saja Nah kurang lebih sekitar segini Jika sudah kemudian langsung aja Kita aduk-aduk sampai semua bahannya ini tercampur rata dan membentuk seperti pasta Nah jika semua bahannya ini sudah tercampur rata nanti hasilnya itu bakalan jadi seperti ini Nah jika sudah seperti ini langsung aja kita aplikasikan merata di seluruh kulit wajah kita Berbenar gampang banget kan Tapi sebelum kalian mengaplikasikan maskering di kulit wajah Kalian harus memastikan kalau wajah kalian itu harus benar-benar bersih terlebih dahulu Jadi sebelumnya kalian harus ngebersihin wajah kalian dulu dengan menggunakan gel cleanser ataupun micellar water Kemudian mencuci muka kalian dengan menggunakan facial foam Setelah benar-benar bersih kemudian kalian pakai masker ini Dan baru-baru sekarang ini wajah api itu udah bersih dan aku pun juga udah cuci muka Jadi langsung aja aku bakalan aplikasikan Atau untuk kalian yang ingin maskernya itu lebih bisa melembabkan kulit wajah Kalian juga bisa menambahkan madu ataupun minyak zaitun Nah saat pertama kali diaplikasikan di kulit wajah itu keadaan sensasi dinginnya gitu Benar-benar enak banget dan juga berasa sejuk Nah jadi ini dia kita selesai mengaplikasikan maskernya di seluruh kulit wajah aku Jika sudah seperti ini langsung aja kita diemin dulu Kurang lebih sekitar 10-15 menitan gitu Atau kalian tunggu hingga maskernya itu kering Dan langsung aja aku bakalan skip video lebih gak kelamaan ya guys Stay tuned Nah jadi ini dia maskernya itu udah kering dan sekarang ini kulit wajah aku pun juga udah aku bilas Dan langsung aja aku bakalan tunjukin ke kalian untuk hasilnya Nah jadi ini dia adalah hasilnya setelah aku menggunakan masker campuran antara oatmeal dan juga buah tomatnya Dan langsung aja aku bakalan sedikit review Jadi setelah selesai aku menggunakan masker ini yang paling aku rasakan Sekarang ini wajah aku itu tampak lebih glowing, lebih kinclong, bercahaya, kelihatan lebih sehat Dan yang paling aku suka lagi sekarang ini wajah aku itu langsung kelihatan satu tingkat lebih cerah daripada sebelumnya Dan untuk tekstur kulit wajah aku yang semuanya itu berasa kasar dan juga kering banget Sekarang ini jauh lebih halus, lebih lembut, lembab dan juga sangat kenyal Pokoknya masker itu bener-bener enak dan juga nyaman banget untuk dipakainya Jadi kalian wajib banget untuk cobain dan praktekin ini di rumah Dan untuk kalian yang ingin wajahnya itu kencang, glowing, kinclong dan juga awet muda Kalian harus rutin dan juga telatin dalam menggunakan masker ini Karena masker ini itu terbuat dari bahan-bahan yang alami Jadi tidak bisa memberikan hasil yang instan Dalam satu minggu kalian bisa menggunakan masker ini 2-3 kali aja Dan untuk masker ini bisa digunakan untuk semua jenis kulit Termasuk untuk kalian memiliki jenis kulit yang bercerawat dan juga sensitif seperti aku Cocok juga digunakan untuk segala usia Termasuk untuk masih anak-anak, remaja, dewasa hingga tua Jadi kalian cukup menyiapkan 2 bahan aja Cuma buah tomat dan juga oatmeal hasilnya udah sebagus Ini bener-bener glowing dan juga kinclong banget Oke jadi setiap video dari aku Semoga video kalian bisa bermanfaat dan juga bisa berguna untuk kalian semua Dan buat yang langsung kan dengan video ini Jangan lupa like Mereka seberapa selanjutnya bisa langsung aja komen di bawah Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian yang sebanyak-banyaknya Dan jangan lupa juga subscribe ke channel aku ini ya guys Tunggu video aku selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih